selamat menikmati apapun cuacanya, apapun keadanya jadi tetap semangat menjalani aktivitas setiap harinya dan hari ini video kali ini aku di tempat jualan jadi pagi ini aku langsung ke tempat jualan lebih awal, lebih pagi, tidak seperti biasanya karena hari ini aku dapat orderan yang pertama jam 9 pagi aku orderan capcay dan jam 11 siang nanti aku ada orderan ayam lalapan dan langsung saja kita ke dapur dan disini sudah ada capcay yang sudah matang ini harus dikirim jam 9 jadi ini sudah selesai dimasak oleh suamiku dan siap untuk dikirim, jadi ini memang pesannya cuma capcay saja karena kemungkinan mau makan prasmanan, jadi memang pelangganku ini sering pesan seperti ini jadi kapan hari aku juga pernah dapat orderan, tapi aku tidak rekam ada capcay kemudian pelecing, ada juga ikan asin jadi sekarang pesannya capcay saja oke setelah dikirim sekarang lanjut aku proses untuk orderan untuk paket ayam lalapannya jadi ini harus siap jam 11 siang jam 11 siang sudah diambil oleh pelangganku jadi aku harus buru-buru juga proses untuk paket ayam lalapan ini nah jadi yang pertama kali aku siapkan adalah ini untuk kemasannya tidak pakai kotak ya tapi pakai stereo foam jadi yang pertama aku siapkan yaitu sudah aku jajarkan semua disitu stereo foamnya kemudian aku kasih nasi jadi ada karyawanku yang untuk membungkus nasinya kemudian ada juga yang goreng ayamnya ini dalam proses goreng ini sudah matang dan ada juga beberapa masih digoreng oh ya teman-teman gimana keadaan usaha kalian ya dimana di masa pandemi ini sangat panjang ya ini sudah setahun lebih loh kita mengalami mengalami apa ya sebenarnya namanya ini ya wabah wabah corona ini jadi ini selain wabah corona untuk kesehatan juga tapi juga untuk ekonomi ya sangat sangat terasa ya jadi ini sudah satu tahun lebih loh kita merasakan pandemi seperti ini gimana usaha kalian disana semoga baik-baik saja ya semoga lancar-lancar saja dan memang mesti harus ekstra kerja keras ya dengan kondisi seperti ini jadi disini aku meskipun alhamdulillah masih selalu ada orderan orderan-orderan masuk tapi tetap tidak seperti biasanya ya tidak seperti biasanya seperti sebelum pandemi dan yang paling terasa itu adalah untuk pelangganku yang makan di tempat jadi kalau yang makan di tempat itu sangat hampir 50% itu sangat berkurang kalau untuk orderan masih tetap stabil tapi ya yang paling biasanya yang bikin ini ya pendapatanku lebih itu biasanya sih untuk makan di tempat tapi tetap bisa dibantu dengan untuk orderan delivery gitu jadi ya masih bisa lancar meskipun tetap ya pendapatan itu turun tidak seperti biasanya seperti sebelum pandemi semoga ya pandemi ini cepat berlalu semoga cepat seperti sedia kalah apalagi Bali ya Bali itu benar-benar ekonominya itu drastis karena untuk perekonomiannya itu pariwisata penumpangnya jadi sekarang pariwisata masih belum bangkit seperti semula semoga cepat seperti semula lagi ya dan usaha kalian teman-teman dimanapun kalian berada semoga selalu lancar selalu diberi rejeki dan semoga semuanya bisa melewati situasi ini dengan dengan ikhlas ya nah teman-teman ini sudah hampir selesai ya jadi maaf ya jadinya ngalur ngidul curhat tapi ya semoga semuanya bisa terlewati dengan lancar-lancar saja ya dan ini untuk paket lalapannya ini disini isinya nasi ada lalapannya yaitu timun dan juga kohl kemudian ada ayam gorengnya tentu saja dan juga ada sambalnya jadi komplit untuk paket lalapan kemasannya stereo foam jadi super komplit praktis dan ini sudah selesai sudah aku isi semua komplit jadi tinggal ditutup dan nah tuh semua sudah beres tinggal sekarang masukkan ke dalam kreseknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah selesai semua sudah dikemas dan siap untuk diambil oleh pelangganku jadi ini sudah beres tepat jam sebelah siang jadi disini tinggal menunggu pelangganku datang ambil dan sambil terima orderan tadi kita juga sudah open jadi sudah siap terima orderan juga melalui whatsapp dan juga sudah siap untuk terima tamu untuk makan disini jadi ini selanjut langsung ke proses orderan-orderan yang masuk lewat whatsapp ya jadi disini sudah ada yang siap dikirim ada juga yang dalam proses oke sekarang aku mau makan siang dulu jadi aku pilih menu makan siang ini yaitu kue tiaw goreng jadi disini aku siapkan kue tiaw yang sudah aku rebus kalau kalian punya kue tiaw basah juga akan lebih enak kemudian ada sayur hijau dan juga telur kemudian seperti biasa ada bawang putih daun pre atau daun bawang dan isiannya jadi isiannya itu bisa kalian sesuaikan ya kalau disini aku isi dengan udang ayam dan bakso jadi prosesnya yang pertama yaitu langsung aja bawang putihnya ditumis kemudian langsung masukkan telurnya jadi kemudian isiannya kalau kalian gak suka udang atau siwutan gitu mau isi ayam aja boleh atau mau isi sosis boleh jadi terserah kalian kalau kalian mau untuk makan sendiri di rumah dan kalau kalian mau jual atau kalian misalnya punya ide kalian ingin jualan apa ya di masa pandemi ini kalian misalnya mau ide jualan online nah disini aku kasih resepnya jadi kalian bisa jualan online siapa tahu di musim pandemi gini kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan jadi setelah itu masukkan kue tiaunya ya jadi langsung diaduk langsung masukkan sayurnya juga boleh jadi disini aku isi sayurnya cuma sayur hijau aja tapi kalau kalian punya daun pri eh kok daun pri sih kalau kalian punya tauge kalian juga bisa isi tambahkan tauge kemudian untuk bumbunya jadi isi garam kemudian penyedap rasa kecap manis dan kecap ikan nah cukup itu aja sih praktis banget diaduk rata hampir sama sih cara prosesnya dengan masak mie goreng jadi diaduk sampai merata ya jadi seperti ini teksturnya dan ini sudah matang jadi siap untuk disajikan nah seperti itu ya maaf ya silau banget karena ini memang kalau siang disini cahayanya keras banget nah ini sudah matang waktunya aku makan siang aku mau makan siang dengan kue tiaw kemudian aku minum spread water lemon kesukaanku jadi aku memang tidak terlalu suka sob drink sob drink tapi kalau untuk water lemon spread ini aku seneng banget jadi aku makan pakai ini kemudian aku tambahkan cabai acar pas banget aku isi cabai acar kalian suka enggak dengan cabai acar nah kalau makan mie nasi goreng biasanya sih pas banget ya pakai cabai acar dan jangan lupa aku juga sekalian makan tambahkan dengan kerupuk yaitu kerupuk bu linda mari makan selamat makan oke teman-teman jadi sampai disini dulu ya video kali ini semoga kalian suka bye 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 Terima kasih.